ada temen duduk duduknya di bawah duduknya di bawah rame banget ya, ya, ya ya pada habis 3 ini mesti cek dulu habis sampai teman-teman jam 5 kamu mesti cek lagi dan itu bis, 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 bis kosong halo apa kabar semuanya bertemu lagi dengan saya Marina dan sekarang ini saya berada di Yangsi jadi rumah mertua saya teman-teman gak di Guangzhou lagi udah datang di perjalanan capek banget dari dari Guangzhou jam 2 lebih 50 menit nah sebelum kita lanjutkan buat nonton videonya jangan lupa ya di like dan di subscribe terus kalau kalian ada kritik dan sarang jangan lupa tulis di bawah ini di kolom komentar ya dan syukur-syukur kalian mau bantuin buat share biar yang lain tahu China punya desa namanya Tianan gak adanya kayak gimana nah ini udah jam setengah 7 teman-teman jadi udah setengah 7 ini kita mau jalanan tadi saya naik kereta super cepat teman-teman jadi jam 3 jam 2 lebih 50 terus sampai di sampai di Yangsi jadi kotanya tuh Yangsi yang namanya teman-teman terus kabupatennya di Yangsi terus dari Kuancuk ke Yangsi tuh sekitar 2 jam naik kereta super cepat jadi jam 5 anda sampai Yangsi terus habis itu naik bis naik bus ya ke terminal terus sampai terminal naik bis lagi sekarang 40 menit jadi sekarang udah setengah 7 nah kita mau langsung ini udah nyampe di desa di desanya mertua saya jadi kampung kampung halaman suami saya nah karena ini suami saya gak ikut teman-teman jadi saya sama neo aja ini neo aja yuk langsung aja kita kesana yuk yuk jalan panas banget teman-teman sudah sampai nah ini persiapan tadi bawa barang cuman bawa ini doang cuman beberapa hari gak gak kemana-mana jadi tiba-teman terus ini selamat menikmati 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 lantai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati teman gitu buat satu orang satu keluarga satu Kak satu rumah deh satu rumah satu ini apartemen gitu jadi punya pemerintah atau swasta cuman kok di desa bisa di tanahnya bisa dimiliki per orang terima kasih sudah menonton video dari saya sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya bye bye